Intro Saya dapat hadir dalam rangka hari ulang tahun ke-13 di NPT Itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dan seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu memang kita dihadapkan dengan masalah terorisme Baik disebabkan oleh ideologi agama yang salah pengertian atau juga mungkin masalah-masalah sosial dan ekonomi Dan melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NPT ini Kita Alhamdulillah sudah berhasil menekan dan bahkan Indonesia sudah dianggap berada di dalam posisi yang sedang Sedang dan dianggap jadi baik yang menyangkut masalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme Melalui upaya-upaya gerakan kontra-radikalisasi yang dilakukan Maupun juga dalam rangka mengembalikan mereka yang sudah terpapal dengan gerakan deradikalisasi Oleh karena itu kami menyampaikan apresiasi Walaupun begitu kita tetap tidak boleh lengah Sebab memang terorisme itu kadang-kadang dia kumpul, pernah muncul di permukaan Kadang-kadang juga berada di bawah permukaan Oleh karena itu kewaspadaan ini perlu kita lakukan Bahkan juga bisa melalui media sosial Pernah disampaikan bahwa ada anak yang tidak pernah bergaul Berhubungan dengan pihak-pihak lain Tapi tiba-tiba dia menjadi radikal Itu karena melalui pembinaan melalui media sosial Ini yang barangkali yang perlu kita Oleh karena itu tema yang saya sangat relevan Itu Indonesia yang damai Indonesia yang harmoni Dan itu harus kita jaga terus Lebih-lebih di dalam rangka kita menghadapi pemilu Jangan sampai pemilu itu dimasuki atau digunakan oleh kelompok-kelompok radikal Sehingga bisa menimbulkan kegaduhan dan kerawanan Terkait dengan langkah-langkah dan upaya Khususnya di tahun pemilu Terhadap perkembangan teroris Tentunya Polri khususnya dalam hal ini Densus 88 Tentunya telus melakukan kegiatan Mulai yang sifatnya soft approach Sampai dengan hat yang saat ini Kita lubah menjadi langkah-langkah yang Sifatnya pencegahan Dan mengamankan Atau biasa disebut dengan preventive strike Kegiatan ini kita lakukan Dalam menghadapi beberapa event internasional Antara RIN KTT G20 Dan KTT ASEAN kemarin Dan Alhamdulillah Bahwa di event-event besar tersebut Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Tidak terjadi letupan Sekecil apapun Dan tentunya menghadapi tahun pemilu Strategi tersebut Terus kita lanjutkan Karena kita juga memahami bahwa Ada potensi Yang digunakan oleh Kelompok-kelompok Yang terafiliasi Dengan kelompok teror Untuk menumpang Terkait dengan potensi-potensi Yang mereka bisa ikut Khususnya pada saat Terjadi Perbedaan pendapat konflik Apalagi terus kemudian Itu menggunakan Isu-isu Sara Tentunya kita Mengantisipasi oleh Karena itu tentunya Dua pendekatan Soft approach Pendekatan terhadap Pemantan-mantan Napiter Pembinaan-pembinaan terhadap Pemantan Napiter Terus kita lakukan Soft approach Bekerja sama dengan BNPT Dengan Departemen Agama Dengan tokoh-tokoh Agama Untuk terus Melakukan Langkah-langkah Mederasi Agama Sehingga kemudian Paham-paham tersebut Bisa kita Cegah Dan tentunya Terhadap yang Potensial Dan mengarah kepada Aksi-aksi yang Tentunya akan berdampak Membahayakan Mengganggu Jalannya proses Pemilu Ya kita melakukan Penangkapan Dan tentunya Seluruh anggota kita Didukung oleh Bapak Panglima TNI Tentunya terus Waswada Khususnya di Wilayah-wilayah Yang memang Menjadi Basis dari Kelompok-kelompok Yang selama ini Kita pantau Saya ucapkan Selamat Ulang tahun ke-13 Bada BNPT Dan Tadi Saya mendapatkan BNPT awet Tentang Bidang Sinergitas Ya tentunya TNI Kan selalu Bersinergi Terhadap BNPT Maupun Poweri Dalam langkah-langkah Penanggulangan Maupun Antisipasi Terhadap Bahaya Radikalisme Baik Dengan Hard approach Maupun Soft approach Kita TNI Selalu Mendukung Tentunya Untuk Keamanan Kita Bersama Tentunya Pemerintah Telah Telah Berkomitmen Untuk Melakukan Tindakan Paralel Secara Bersama-sama Antara Pendekatan Soft Dengan Hard approach Sebagaimana Tadi Dijalian Bukal Kapolri Tindakan Hard approach Ini Dilakukan Dalam Raga Pendekatan Hukum Baik Secara Preemptive Preventive Strike Maupun Tindakan Represif Terhadap Pendekatan Hukum Alhamdulillah Mewaspadai Sebagaimana Disampaikan Waktu Presiden Sel-seli Di wak Permukaan Terus Melakukan Kegiatan Radikalisasi Baik Secara Offline Tetap Muka Maupun Dengan Menggunakan Cara-cara Menggunakan Teknologi Digital Yang disebut Dengan Online Radikalisasi Digital Radikalisasi Oleh Karena Itu Pendekatan Sock Approach Menangkal Gerakan Di bawah Tanah Ini Ini Akan Dilakukan Dengan Meningkatkan Kesadaran Daripada Masyarakat Public Awareness Terutama Terhadap Kelompok-kelompok Rentan Perempuan Anak-anak Dan Pemuda Yang Menjadi Target Daripada Online Radikalisasi Ini Hasil Penelitian Terjadi Peningkatan Proses Radikalisasi Di kalangan Tiga Kelompok Rentan Tadi Lantas Yang Kedua Adalah Meningkatkan Daripada Public Engagement Atau Community Engagement Keterlibatan Masyarakat Dalam Menangkal Berbagai Paham Kekerasan Dengan Memberikan Pengetahuan Dan Sosialasi Tentang Moderasi Beragama Masalah Toleransi Masalah Kebangsaan Kuasaan Kebangsaan Kuasaan Keagamaan Dan Cinta Tanah Hari Ini Keterlibatan Masyarakat Public Atau Community Engagement Dan Yang Terakhir Tentunya Menyatukan Kekuatan Dari Seluruh Komponen Bangsa Yaitu Interagensi Dan Inter Community Collaboration Dengan Menggunakan Strategi Pentahelix Yang Sudah Kita Laksanakan Dari Pemerintah Yaitu Keterlibatan Dan Kolaborasi Antara Pemerintah Masyarakat Media Kam Akademisi Dan Seluruh Komponen Daripada Masyarakat Kira-kira Itu Yang Kami Persiapkan Dalam Menjaga Indonesia Yang Damai Indonesia Tanpa Kekerasan Indonesia Yang Harumah Jedaboo I How God You You Know I God Terima kasih.